Perangkapan Bupati Bogor sekaligus Ketua DPW P3 Jawa Barat Rahmat Yassin dinilaiakan berdampak pada konstelasi politik di tubuh PPP. Peluang PPP akan merapat kebarisan pendukung Prabowo jadi semakin besar. Menurut Wasek JNP3, Syaifullah Tamliha, dengan ditangkapnya Rahmat Yassin akan berpengaruh pada arah koalisi yang menguat ke Prabowo. Menurut Syaifullah, Rahmat Yassin lebih cenderung ke Jokowi. Namun, keputusan soal arah koalisi PPP masih akan diputuskan dalam Rapimnas pada 10 Mei mendatang. Ketua DPW P3 jadi pemegang suara dalam Rapimnas itu. Rahmat Yassin ditangkap KPK Rabu lalu terkait dugaan pengurusan izin tata ruang di Bogor Puncak, Cianjur, Jawa Barat, yang dilakukan di tiga tempat berbeda.